Anda sekarang lagi hamil masuk usia panggilan? Tiga bulan. Tiga bulan. Oke. Oke, saya nak berita bahagia ini. Pertama, Tuhan, karena istriku Anda sekarang lagi hamil masuk usia panggilan? Tiga bulan. Tiga bulan. Ini kan beritanya yang juga berbeda adalah, memang kalian program bayi tabung, betul ya? Yuk. Boleh sharing awal mulanya seperti apa, sangka efeknya di apa, kira-kira cuma untuk program bayi tabung atau gimana? Sebenarnya kita jalani selama peningkatan kita, itu sebenarnya santai. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk program eksting atau bayi tabung ini, ya karena pertama memang mengingat usia Anda juga sudah 30 tahun, jadi ini bagian dari usaha kita, bagian dari usaha kita, hamilannya Anda ini, kamu bisa ceritakan gimana? Ya, awal mulanya mungkin kayaknya udah puas pacaran kali ya? Udah puas pacaran, terus yuk kita coba konsultasi awalnya gitu, konsultasi, terus teman aku rekomentasiin, coba ke Merula gitu. Memang sih sebenarnya aku udah sempat liat-liat, karena teman-teman artis kan juga banyak juga yang di kontrol, terus pas liat, tapi kayaknya tuh harus datang langsung gitu kan, langsung datang, kita coba konsultasi, ketemu sama dokternya, kebetulan memang dokter Mary Analia yang nangarin aku dari awal sampai saat ini, dan disitu tuh kita berdua sih merasa nyaman banget, penjelasannya juga jelas banget. Dan buat aku sih, kenyamanannya itu memang satu gitu, jadi begitu lagi nyaman, terus memang dokter menawarkannya juga, gimana nih mau dengan cara alami, tapi memang prosesnya kan pasti nggak sebentar kalau alami, tapi juga ada IVF, terus ya kayak kita lihat-lihatan, yang cepat aja di dokter. Ya udah, IVF aja nggak apa-apa, karena kita berdua sama sekali nggak ada masalah, jadi akhirnya dokter bilang, yaudah nggak apa-apa gitu, dan memang puji Tuhan nih kita bener-bener sangat merasa bersyukur, Prosesnya bener-bener cepat, karena kita konsultasi bulan Februari, jadi Februari itu kita belum ngapain, kita bener-bener konsultasi, aku cuma dikasih vitamin aja, vitamin D waktu itu, karena sama aku jarang banget berjemur, gitu, dikasih vitamin D, terus aku memprogram hidup sehat lah, makannya lebih sehat, nggak mau jangkut, gitu-gitu. Terus dokter juga pesan, enjoy aja nggak jalaninnya, itu ya, oke, kita lebih enjoy. Pas bulan Maret, akhirnya kita mulai program, jadi program itu di bulan Maret, justru. Pas pertengahan itu, kita udah ada yang namanya opo pick up, setelah itu kan harusnya yang udah transfer, tapi karena COVID-19, harus di pindah, itu udah sebulan. Sampai siklus berikutnya, sampai siklus berikutnya, baru di bulan April, mungkin pertengahan biasanya, pertengahan April, dan ya ini yang memang bikin kita sangat merasa bersyukur, kita yakin banget ini juga karena karunia Tuhan juga, kebaikan Tuhan juga, kita berdua selain kita udah usaha, gitu ya, dan ternyata di bulan itu juga jadi, gitu, jadi kita bener-bener merasa sangat bersyukur. Dan itu siapa duluan yang tahu akhirnya ini berhasil? Kalian berdua yang langsung tahu kah? Atau kita berdua? Iya, tapi pertama Anda ngasih tahunya ke mama-mama sama mertua duluan, gitu. Terus akhirnya mereka dikasih telpano, gitu. Terus akhirnya, iya-iya, bentar lagi aku kasih telpano. Karena kamu masih mandi di atas, gitu. Terus aku posisinya di rumah tuh aku di lantai bawah, gitu kan. Sebenernya sih, aku nggak pakai spek dulu. Karena memang jadwalnya tuh besok bantu dokter, gitu. Cuma penasakan juga sih, karena... Tidak sabar kan? Iya, nggak sabar. Tapi aku udah yakin, aku kayak emang ada something dengan tubuh aku yang berbeda, gitu. Makanya aku akhirnya, kalau jahat, coba tes spek aja. Dan setelah spek, eh ada dua baris, gitu. Aku sempat nangis sih di situ, karena kayak cuma bilang terima kasih Tuhan. Terus abis itu aku langsung kasih telpano. Selain nangis, ada gemeterannya dulu nggak sih? Kayak, ini bener nggak sih? Itu nggak sih? Bukan gemeteran sih. Sebenernya, memang bener-bener nggak percaya. Karena aku sampai nyobain dua kali tes spek. Karena saking ini bener nggak sih, gitu. Karena ngerasa takutnya salah atau apa, gitu ya. Pas kedua kali, dua-duanya sama-sama dua, gitu. Suka pano, ketika tau, udah tau gimana? Gimana, gitu? Sama-sama, sama-sama. Sama-sama, sama-sama. Waktu pertama kali tau, jadi waktu pertama kali tau juga udah senang. Aku udah senang banget. Tapi gini, aku juga masih ada ragunya, gitu. Jadi aku nunggu sampai bener-bener ke dokter. Begitu dokter bilang, oh iya ini aku. Nah, itu aku senang banget sih. Itu bener-bener senang, gitu. Karena ya, sama mungkin kayak anda gitu, aku tes pihak nggak ya? Tapi udah senang, udah senang dulu, gitu. Udah senang. Udah bener-bener, 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 gitu. Jadi begitu di dokter, dokter, ok. Masih, oh iya, bener. Ambil. Wah, itu senang. Perubahan yang ada pas akan, kalau itu, pas ada perubahan, langsung pakai tes pek atau gimana? Perubahan yang, kayaknya anda yang lain, ya. Ya mungkin kayak aku ngerasa lebih peka sama tubuh aku, gitu. Jadi kayak rasanya itu kan katanya, aku memang disarankan sama dokter, sama suster-suster juga bilang gitu. Kalau bisa, jangan pernah googling tanda-tanda kehamilan. Ya. Karena kadang-kadang itu membuat stress. Karena memang dokter Mary sendiri bilang, anda harus enjoy. Pokoknya kehamilan itu harus dibawa enjoy. Aku udah gak boleh dipikir, kapan? Apakah hamil? Bener apa? Itu tuh bener-bener gak boleh gitu. Gak boleh sampai kita yang stress. Karena kuncinya itu jangan stress, gitu. Terus, ya aku bener-bener totally, aku bener-bener tabu. Istilahnya aku bener-bener gak tahu tanda-tanda kehamilan itu kayak apa. Karena aku juga gak berani tanya sama teman-teman kan. Udah lah, nanti mereka malah berspekulasi sendiri. Jadi, mendingan gak usah gitu. Terus akhirnya aku merasa, mungkin rasanya kalau perempuan mau datang bulan gitu. Cuma aku merasa kalau datang bulan tuh gak gini rasanya aku gitu. Ini kok hubung aku yang tinggul-tinggul ya saya tinggul. Pendel, apa segala macem. Tapi, biasa aja sih. Masalahnya aku juga gak ngerasain morning sickness gitu. Gak muah, gak apa. Terus makanya, wah ini sebenernya apa gitu. Tapi aku gak rasa kayak yakin aja gitu. Kayaknya emang ini ada baby-nya gitu. Dan bener. Dan bener.